Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo everyone, how are you today? I hope you are always fine and healthy Kembali lagi bersama Bunda Ajeng dalam mata pelajaran TIK Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu Let's start our lesson today with reciting Basmalah together Bismillahirrohmanirrohim Oke, anak-anak tau hari ini kita akan belajar apa? Untuk mata pelajaran TIK, kita akan mulai belajar tentang pemrograman visual Wah, sepertinya menantang ya Oke, make yourself comfortable and stay focused on the video You may pause for a moment if you feel my explanation is too fast Are you ready? Sudah siap? Oke, let's check this video out Baik anak-anak, sekarang kita akan memulai mengenal pemrograman Anak-anak sudah tahu apa itu pemrograman? Mungkin bagi anak-anak gambaran tentang pemrograman seperti gambar berikut ini Wah, apakah gambaran tentang pemrograman bagi anak-anak seperti itu? Sebenarnya pemrograman adalah proses untuk menerjemahkan logika berpikir menjadi langkah-langkah atau proses yang dijalankan oleh komputer Seiring dengan perkembangan teknologi, konsep pemrograman juga berkembang Saat ini telah dikembangkan menjadi konsep pemrograman yang lebih mudah untuk dipelajari Dan konsep ini dikenal dengan nama pemrograman visual Pemrograman visual atau visual programming ini juga dikenal dengan istilah pemrograman blog atau blog programming Diberi nama pemrograman visual karena dilakukan hanya dengan drag and drop tanpa harus mengetikkan kode-kode secara manual Jadi bukan seperti pada gambar yang tadi bunda tampilkan Karena itu adalah pemrograman konvensional Pemrograman ini juga disebut dengan pemrograman blog karena dilakukan dengan drag and drop ke dalam sebuah blog kode Nah, dengan cara ini bunda harap anak-anak akan lebih mudah dalam belajar pemrograman Baik, untuk selanjutnya, anak-anak bisa menginstal aplikasi Scratch yang akan kita gunakan Untuk petunjuk instalasi, bunda sudah melampirkan e-book pada e-learning yang dapat anak-anak ikuti untuk melakukan instalasi aplikasi Scratch Apabila instalasi sudah selesai, kita akan mengenal lingkungan kerja Scratch Wah, bagaimana lingkungan kerja Scratch? Mari simak penjelasan bunda berikut ini Baik anak-anak, seperti inilah tampilan dari aplikasi Scratch yang sudah kita install Jadi ini adalah lingkungan kerja yang akan kita gunakan nantinya Secara garis besar, Scratch dibagi menjadi beberapa bagian Pada bagian paling atas jendela Scratch, terdapat menu bar yang mempunyai tombol untuk memilih bahasa, file, menu edit, dan tutorial Dan pada bagian bawahnya ada tab bar, yaitu ada tab code, tab costume, dan tab sound Di sebelah kanan juga ada tombol go dan tombol stop Tombol go dan tombol stop ini digunakan untuk menjalankan program atau menghentikan untuk menjalankan program Nah, di sebelah kanan juga ada tombol pengaturan jendela Setelah itu ada tab code atau block palette Jadi ini adalah tab code, tab costume, dan tab sound Untuk tab code ini ada beberapa block palette Ada beberapa block, di sini ada motion, looks, sound, event, control, sensing, operators, variables, dan my blocks Nah, block-block code ini dapat kita drag ke bagian script area Bagian script area yaitu area ini Jadi bagian script area itu adalah area yang berada di tengah Itu adalah untuk menempatkan script-skrip yang kita gunakan Jadi caranya kita tinggal drag kode dari block kode tadi ke script area Nah, setelah kita mengenal script area Kita juga akan mengenal stage Stage adalah bagian jendela yang digunakan untuk menunjukkan tampilan dari program Jadi nanti program yang kita buat tampilannya seperti apa Kita akan tampil di stage Kita juga akan mengenal sprite dan stage pane Jadi pada contoh ini, sprite-nya adalah gambar kucing ini Ini adalah tokoh yang nanti akan jadi karakter pada game kita Misalnya seperti itu Jadi sprite 1 kita adalah kucing Gambarnya seperti ini Nah, sprite pane ini digunakan untuk menampilkan daftar sprite yang kita punya Yang kita gunakan dalam program ini Pada setting default akan ditampilkan sprite cat atau kucing yang sudah menjadi sprite bawaan Settingan dari sana Seperti itu Tapi kita juga nanti bisa menggantinya, bisa mengkustomisasinya Apabila kita menginginkan karakter lain yang akan muncul Nah, untuk stage sendiri Kita menggunakan koordinat Anak-anak masih ingat konsep koordinat Yaitu ada sumbu X dan sumbu Y Sumbu X atau sumbu datar Dan sumbu Y atau sumbu yang tegak Dari atas ke bawah Jadi setiap titik yang ada di stage Diberi koordinat dalam arah sumbu X dan Y Koordinat dalam arah sumbu X dimulai dari Negatif 240 sampai dengan 240 Sedangkan koordinat dalam arah sumbu Y Dimulai dari negatif 180 sampai 180 Ketika sprite ditempatkan di stage Maka posisi sprite akan ditunjukkan dengan koordinat sumbu X dan sumbu Y Nah, sebagai contoh Pada sprite kucing ini Bunda mengganti koordinatnya Menggeser-geser sprite-nya Pada saat ini Koordinat posisi sprite kucing Pada sumbu X negatif 119 Dan berada pada sumbu Y 71 Bila bunda turunkan Dia akan berada pada negatif 120 sumbu X Dan negatif 28 pada sumbu Y Nah, itu tadi penjelasan untuk area-area yang kita gunakan Selain itu Bunda juga masih memiliki satu tab lagi Selain tab code, kostum, dan sound Kita punya backdrop Nah, backdrop ini gunanya untuk apa? Backdrop ini dapat kita gunakan Untuk mengganti background Jadi, background yang putih ini bisa kita ganti Jadi, latar belakang gambar Nah, aplikasi scratch ini Sangat cocok untuk kita yang baru belajar pemrograman Jadi, dia akan sangat memudahkan kita Dalam belajar pemrograman Oleh karenanya, kita dapat mengganti ke bahasa Indonesia Caranya yaitu kita klik pada menempel sebelah kiri Kita klik ikon global Dan kita akan memilih bahasa Indonesia Nah, sekarang aplikasi kita sudah dalam bahasa Indonesia Semoga dengan ini Akan memudahkan anak-anak sekalian dalam belajar pemrograman Nah, itu tadi penjelasan dari bunda Sekarang anak-anak sudah mengenal ya Pemrograman visual itu seperti apa? Lingkungan kerja yang akan kita gunakan nanti seperti apa? Nah, tantangan dari bunda Anak-anak menjawab pertanyaan bunda Bagaimana menurut pandangan anak-anak Tentang pemrograman visual ini Dan bagaimana perbandingannya dengan pemrograman konvensional Jawaban dapat ditulis pada e-learning ya Bunda tunggu Nah, itu tadi pembelajaran kita kali ini Apabila anak-anak masih ada yang belum paham Anak-anak bisa cari di buku Cari di internet Ataupun bertanya pada bunda ajeng Oke, let's finish our lesson today With deciding hamdallah together Alhamdulillahirrohbilalamin Oke, that's all from me Thanks for your attention Stay healthy Be happy always And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax